Oke guys, silahkan menikmati video saya, di video ini saya berikan ilustrasi perjalanan dari Cikubut, Jombor, sampai ke Arang Tong, Cipali, Tol Bekasi, sampai Jawa Timur. Tol baru guys, jadi video ini menjelidikan pertama kali Tol Trans Jawa Kakek, mulai dari Semarang ke arah Kartosano, oke? Check it out, lihat video saya guys, wassalamu. Oke guys, kita lagi perjalanan pulang ini guys, ceritanya pulang ke negara Jawa Timur. Ini adalah anak gembala, itu Kalimalang guys, itu lihat dulu guys, itu wajib. Jadi tidak salah kalau kita lewat jalan arteri, jalan arteri ke arah Karawang Timur. Nah, itu kalau saya lihat di Kangwazi, daerah tol Cikarang, macet alias merambat. Nah, ini namanya Kalimalang. Nasibnya Malang kali ini guys. Oke guys, stay tune guys, and continue guys, oke guys. Nah, itu pemandangannya, pemandangan mewah, mepet sawah guys. Lihat itu guys, mewah, mewah. Oke guys, ada tiga kata, mewah, meli, mewah. Oke guys, kenapa saya lewat Jikarang, dan tidak lewat tol langsung ke arah tol Cikogut, berbang. Karena disitu pasti aksesnya bentuk, karena macet bersamaan orang mudik. Jadi saya ambil alternatif lewat jalan Cikarang, tak masuk tol lagi, tapi lewat alternatif arah yang ke Karawang Timur, Karawang Barat. Jadi nanti saya langsung mau ke tol itu. Disitu paling pun ada macetnya, tapi tidak sepanjang dari arah Cipogut. Oke, saya sharing ini sebagai biar semua pengguna mobil alternatif jalan. Oke. Sekarang kita di kilometer enam tujuh guys. Keadaan tol masih padat merayak, padat merangkak guys. Pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah Kita masih tinggal-tinggal lagi untuk ke Cikarang, eh Cikampe utama, Cikampe utama AKM. Oke guys, kita akan menunggu di KM 70 hingga KM lagi. Oke guys, ini sudah mulai diperlakukan one way untuk area gerbang tol di Kampai utama 1. Jadi sudah dua jalur kita pakai ke arah brebes. Semua pintu tol di Kampai utama untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Lihat guys, full semua pintu tol dipakai. Karena ibunya telah mengandungnya dengan kebayahan di atas kebayahan. Maksudnya dengan kebayahan dan kelelahan yang berlimat kaya. Maksudnya dengan kebayahan kita sesungguhnya bisa maju dan mudah. Bisa memegang segala ketinggalan dan ketatangan kita. Dengan tetap menjaga nilai-nilai untuk daya kita sebagai sebuah bangsa. Menganggap masyarakat yang menanggap 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 menanggap. Board of Sar-K dernière Barisanan dan di Write. Masuk hab gira, penggerikan air 모든 ranciserap menanggap menanggap terse diagegang de kebayahan. Pengguna. 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 hai 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 area kilometer berapa Kakak kakak Hai Raya kilometer berapa ya Hai Kakak hai 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 tetangnya terbaik guys hai 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 setiap dua sampai empat jam dari istirahat biar kita nanti mulai bisa fokus lagi Oke guys tempatnya juga lumayan enggak gelek-gelek amat guys nah ini lagi main-main guys Oke di segeras arah ini si junior main perosotan ya maksudnya lagi ya nggak jenuh di dalam mobil jelas guys Oke kita sudah di kilometer 176 nah lihatnya masih pakai contoh orang mudik jadi ini pemudik pemudik dari Jakarta ini guys pulang kampung bisa bawa semua yang apa aja di luar bawahnya Oke guys mewahnya mewahnya mepet sawah jalan-jalan kiri sawah Oke guys kita sekarang lagi di rest area untuk isinya rest area 220 berapanya Hai sekarang kita lagi di sini ya aku guys Oke guys kita habis mendarat di KM 344 setelah cuci muka huyu sholat kita lanjut guys hehehe ketawa guys biar enggak tegang guys oke kita lihat penderang yuk yuk Sampai jumpa 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 Sampai jumpa